Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dengan saya Rifqi di channel drafter Indonesia jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat dan apabila ada kritik dan saran bisa comment di bawah video ini Oke kali ini kita akan membahas untuk analisa balok beton dengan Microsoft Excel atau perhitungan struktur untuk balok beton ya Oke di sini kita akan menganalisa Bagaimana cara menentukan ukuran balok beton kemudian menghubung bebanan yang terjadi pada balok beton kemudian menentukan tulangan balok beton ya oke oke di sini saya sudah punya format dari Excel untuk perhitungan analisa struktur balok beton ya di sini untuk mempermudah dalam perhitungan dari struktur yang udah perhitungan untuk anak menganalisa struktur balok beton Oke ini ada tipe sambungan ya tipe sambungan satu sendi-sendi jadi dua jepit-sendi jadi disini kita tinggal tulis misalnya kita satu berarti dia sendi-sendi ya tergantung dia baloknya sendi atau dia balok jepit biasanya sih kalau balok beton yang pasti kebanyakan dia jepit ya kita tulis ini dua kemudian di sini ada LL adalah panjang balok yang kita mau buat ya panjang balok yang ada misalnya saya masukkan disini lima kemudian H H adanya adalah eh eh tinggi dari balok ke rencana balok yang akan kita gunakan ini rumusnya ini sama dengan panjang dibagi 12 untuk mengurangi dari rendutan ya agar rendutannya tidak besar tidak perlu memperhitungkan rendutan ya standarnya ini yang sekitar super 12 untuk balok untuk b-nya adalah setengah dari H jadi kita dicoba isi saja disini ini sama dengan ini dibagi dua oke di sini 21 disini untuk di lapangan mungkin agak susah ya 21 atau kita masukkan disini 0,42 coba ya nah disini kita masukkan 0,21 kalau bisa kita gunakan saja 0,45 atau dan 0,25 ya gitu tapi standarnya jadi jenis 0,42 saja secukup ya sama 0,21 oke lanjut ini adalah SS adalah eh selimut beton selimut beton standarnya 0,55 cm atau dua setengah senti kita masukkan 2,5 cm untuk selimut beton ini masa jenis dari beton ini udah standar 2400 beton bertulang terus B plat B plat adalah lebar plat oke ya B plat adalah lebar plat yang ditopang saya beri contoh seperti ini ya oke ini adalah plat ya ini plat dan ini adalah misalnya ini yang saya warnakan sebentar ya saya warnakan merah ini adalah balok ya salah satu balok yang kita mau hitung nah saya contohkan lagi ada balok lagi sini satu ya lebih mudah nah ini adalah balok yang kita mau hitung nih ini yang kita mau hitung yang yang biru nah disini lebar plat lebar plat maksudnya lebar plat ini setengah dari ini dan setengah dari ini jadi lebar plat itu lebar ini nah ini ya jadi ini lebar plat untuk mengatasi lebar plat ini lebar plat ya ya ukuran dari sini-sini ya panjangnya berapa oke itu lebar plat jadi kita masukkan platnya lebarnya misalnya dia lima enggak tadi kolom itu lima kali lima ya lima kali lima tapi lebar platnya sekitar lima kurang lebih lima atau tadi kolomnya kita jangan lima tapi lima kali empat jadi lebarnya atau kolom yang ke depannya di sini tempat jadi disini empat misalnya jadi yang tadi panjang tadi tanggap itu empat oke kemudian tebal plat tebal plat kita lihat dari perhitungan sebelumnya bagaimana tebak keberapa plat yang kita gunakan ya di sini kita coba minimal untuk plat lantai itu sekitar 0,12 atau 12 cm ya 12 cm kita masukkan saja oke di sini di ada rumusnya dari mana itu bisa dilihat dihitung di adalah jarak tulangan ke lima dari betonnya oke oke ini adalah mutubaja mutubaja kalau kita pakai yang 3900 berarti mutubajanya yang ulir kalau yang polos kita pakai 2400 ini untuk baja tulangan inti ya tulangan-tulangan intinya oke terus kemudian mutubaja SK SK adalah eh sengkang ya kita gunakan misalnya yang 2400 atau tulangan polos disini mutubbeton misalnya kita mau pakai mutubbeton 225 ya misal kita mau ke mutubbeton 225 250 atau 330 bergantung nanti kita mau pakai mutubbetonnya berapa oke di sini ada perhitungan untuk konversi ke MPA ini standar konversi ke MPA ya ini standar juga ini standar juga konversi ke MPA ya ini semua tapi kalau memang ada hitungan yang salah di sini sini tinggal ganti aja MPA nya ya oke baik kemudian saya lanjut ini adalah pemubahan untuk buan mati disini ada pelat beton secara otomatis ini sudah menghitung sudah ada rumusnya dari mana dia nilainya bisa dilihat kemudian finishing finishing juga sudah secara standar sudah menghitung mereka dari mana nilainya sudah ada ini sudah ada rumusnya juga kemudian pelafon MPA juga sudah otomatis jamin ini standar ya dengan ke dengan berat 20 kg per meter persegi ya untuk pelafon MPA untuk finishingnya disini 2000 kg per meter persegi disini ya kalau memang mau diganti finishingnya ini tinggal diganti ini aja kemudian ini juga kalau misal mau diganti untuk pelafon ini ganti sini aja oke kemudian berat air hujan kalau dia sebagai plat atap atap dak ini bisa dimasukkan dengan secara manual normal kita masukkan ya berarti dengan beban dan ukuran dan masuk kilogram-kilogram per meter oke kemudian beban lain-lain misalnya di atasnya ada dinding atau apa ini coba saya ada saya coba masukkan di sini ada dinding kita 3 meter misalnya jadi berat dinding itu setengah dinding itu 250 kg per meter persegi dikali tingginya ya kali tingginya misalnya tingginya 3 meter ini adalah beban nah apa namanya tambahan kalau tidak ada ini hilangkan saja kalau tidak ada tapi saya coba masukkan di sini biar bisa lebih jelas kalau ada lebih atau ada beban yang ada di atas itu ada ada dinding ya di atas balok itu ada dinding bisa yang sudah dimasukkan disini oke kemudian nah akibat beban merata ini akibat beban merata KLL ini KLL udah secara otomatis dia sudah menghitung ya dengan beban KLL standar 250 kalau ini beban yang beda ini tinggal diganti aja disini 250 nya ya ya ini udah otomatis kilogram per meter kemudian KDL IDL adalah beban ini ya beban ini yang secara otomatis sudah dihitung sudah ada rumusnya dari mana nilainya kemudian berat sendiri berat sendiri sendiri secara otomatis sudah menghitung jadi beban berat dari balok itu sendiri ya kalau ada Oh ya satu lagi kalau memang berat lain-lain misalnya ada balok anak atau yang lain bisa dimasukkan ke sini ya yang 750 bisa ditambahkan saya dengan rumus ya oke kemudian sini sudah ada rumusnya bagaimana berat sendiri dari beton itu sendiri balok itu kemudian ini adalah total beban total beban akibat beban merata Oke kemudian kombinasi disini yang saya buat dengan kombinasi 1,2 kali eh 1,6 ya ini standar anda tapi untuk SIP-SN itu baru banyak dia kalau masih dengan ada gempa 1,2 misalnya untuk perhitungan ini saya coba hanya untuk dua atau tiga lantai jadi gempa tidak terlalu besar ya jadi cukup ini saja menurut saya bisa kalau memang mau ditambahkan bisa ditambahkan disini ya untuk rumusnya di sini ada nilainya dan sini ada rumusnya dari mana dia didapat oke kemudian ini perhitungan dari era nya ada ada rumus dari mana dia didapat bisa dilihat kemudian nih rb-nya juga juga ada rumus dari mana dia bisa dilihat nih ya ya oke kemudian lanjut momen apabila dia sendi-sendi ya apabila dia sendi-sendi maka momen ini yang diperhitungkan yang momen ini yang diperhitungkan ini ada rumusnya ya ini nol pasti tumpuan nol kalau dia sendi-sendi di lapangan ini ada rumusnya ya dari mana dia dapatnya bisa dilihat ya untuk rumusnya tumpuan kemudian momen ini momen adalah jarak ya jarak dari ayah jarak 4 misalnya ini jaraknya 2 meter oke ya atau jarak 2,5 meter 2,5 meter dia akan sama karena di tengah bentang ini jarak ini oke kemudian di sini adalah momen jepit-jepit apabila di sini eh tipe sambungannya jepit maka momen ini yang di apa namanya yang diperhitungkan di sini ada rumusnya bagaimana cara menghitungnya bisa dilihat ya kemudian di sini juga untuk yang di lapangannya juga bisa dilihat bagaimana menghitungnya rumusnya dari mana dari mana nilai ini bisa dilihat kemudian ini juga dari mana nilainya bisa dilihat ya eh maaf oke kita lanjut ini adalah momen di titik nol ini momen di dua setengah meter atau di tengah bentang ini ada momen di eh tumpuannya atau di ujungnya di ujung atau misalnya dia di aja ada di tapi oke ini adalah momen ditungguan ya momen yang di di apa namanya momen yang diperhitungkan ya apabila dia sendi maka beli momen inilah yang diperhitungkan eh apabila dia jepit maka momen ini yang diperhitungkan di sini sudah ada rumusnya sudah otomatis dia akan mencari mana yang diperlukan untuk dihitung oke di sini tumpuan di sini juga ada rumusnya sudah kemudian di sini juga ini juga ada ada rumusnya sudah tinggal dilihat saja dari mana rumus dari mana rumusnya dan nilai ini dari mana dapat kemudian ini juga ditungguan berdari mana nilai ini didapatkan ya ini bisa dilihat kita lanjut ke tulangan pokok tulangan pokok ini yang standar untuk untuk mencari eh P perlu ya untuk mencari P perlu dari tulangan pokok nah ini adalah eh emu kali eh peteh moment dikali 10 kali pangkat tiga puluh pangkat tiga ini adalah konversi dari kilogram meter ke Newton millimeter untuk dari Newton milimeter itu sama dengan satu Newton milimeter sama dengan satu MPa jadi ini konversi udah jadi MPa ya Oke ini kemudian ini adalah ya hitungannya ya ini sudah dikonversi juga menjadi milimeter sehingga bisa dihitung jadi MPa oke di sini ada rumusnya bisa dilihat bagaimana cara dari mana nilainya bisa dilihat ya di sini hasilnya ya hasilnya dari mana nilainya rumusnya bisa dilihat kemudian P perlu ini perlu ada rumusnya dilihat dari mana dia dia dapat paper hasil dari perpulu dari mana dia hasil dari P perlunya Oke sorry Oke ini 12 kemudian Pemin P minimum ya ini ada rumusnya dari mana didapat bisa dilihat Oke kemudian tulangan yang dibutuhkan ini adalah dibutuhkan jadi untuk menghitung tulangan yang dibutuhkan ini diperlukan P perlu ya PP perlu yang dibutuhkan jadi kalau P perlunya lebih kecil dari Pemin maka digunakan P perlu disini secara otomatis sudah menghitung ya sudah menghitung sudah mencari jadi disini sudah ada hasilnya ya oke oke jadi ya di sini digunakan tulangan 3 diameter 13 ya 3 diameter kalau kita mau ganti ini menjadi diameter tulangan untuk tulangan ulir biasanya ada 10 13 16 dan selanjutnya ya Oke kita mau coba pakai 10 misalnya ya itu jadi empat jumlahnya jadi empat jadi kalau dia pakai 13 jumlahnya Iya ya ya kalau dia pakai 10 jumlahnya empat kalau dia pakai 16 jumlahnya dua cukup kita pakai 10 ya kita pakai 10 Oke atas empat atas empat ya di sini untuk penulangannya tulangan atas empat sesuai dengan ini karena dia ditumbuhannya karena dia ditumbuhkan jadi di atas lebih lebih banyak ya dari tumpuan empat jadi jadi empat diameter 10 Oke kemudian di tengah apabila ini terlalu jauh ukurannya bisa ditambahkan atau tidak terlihat di lapangan ya ya kita lihat di lapangan ini boleh ditambahkan atau tidak kalau mau ditambahkan boleh kita tambahkan saja dengan diameter yang sama ya kemudian bawah-bawah tulangan bawah ini didapat dari tulangan minimum ya dari tulangan minimum yang dapat katanya tulangan minimum yang bisa didapatkan ini bisa dimasukkan disini dan tulangan minimum kalau misalnya contoh ya saya contoh ini saya ganti misalnya P perlunya 0,005 secara otomatis lebih besar disini akan berubah disini akan berubah disini juga ini adalah nilai dari tulangan luas tulangan dengan temin yang otomatis di atas jadi dia tetap di bawah menggunakan temin di atas dia berubah karena momennya lebih besar ya tulangannya lebih besar Oke saya undo ya biar rumusnya ini tidak hilang Oke Oke sampai disini sudah tulangan untuk tulangan di daerah tumbuhannya kemudian kita lanjut ke daerah lapangan ini tumpuan dan lapangan ini rumusnya sama seri ini yang ditambahkan saja ya tambahkan saja Oke ini ini sama empu ya ini sama di sini juga nilainya sama tapi dinam mana dia eh menghitung momennya dari mana bisa lihat di sini ya ya bisa lihat di sini momennya dari mana dan cara menghitungnya rumusnya dari mana dapat kemudian ini hampir sama kayaknya hampir sama dengan yang di atas ini dapat MPA nya ini ukurannya kita menjelkan coba nah ya 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 nilainya sudah ada nah disini saya perlu dengan seperti yang tadi sudah ada rumusnya ya saya dilihatnya gimana cara nilainya dari mana didapatkan ini juga peminnya sudah ada jadi karena ini pemin lebih besar dari P perlu jadi digunakan yang pemin kemudian nah ini adalah luas tulangan yang untuk daerah tarik ya diberkala untuk di lapangan adanya di bawah daerah tarik nah ini juga tulangan minimum yang untuk apabila dia lebih besar secara otomatis dia akan menghitung oke di sini kemudian ini digunakan tulangan 3 diameter 13 kita samakan dengan ini atas biar sama diameternya 10 jadi tetap dia diameternya 10 4 diameter 10 dan di bawah tulangan bawah itu juga 4 diameter 10 kalau dia minimum minimum untuk minimum tulangan di atas minimum kalau di atas kalau di atasnya minimum tulangan yang yang dibawahnya tulangan kalau di lapangan dia menjadi tulangan tarik jadi kalau P perlunya lebih besar maka otomatis dia akan mengganti ukurannya secara otomatis contoh saya contohkan lagi challenge 008 secara otomatis dia mengganti tapi yang bawah karena yang terkena tulangan tarik adalah di bawah oke di sini juga di sini juga ada keterangan ya jarak tulangan minimum kita harus lihat tiga lima dua setengah seti-tiga ya jarak tulangan minimanya oke kemudian tulangan sengkang kenapa ini ya sorry saya kenapa dia tulangan minimumnya berjarak 2 cm pada waktu penyeloran biar tidak terlalu susah ya pada waktu penyeloran oke kemudian kita lanjut tulangan sengkang pulangan sengkang digunakan enam ya enam mili di sini ada rumusnya bagaimana cara menghitungnya bisa dilihat dapat berapa jaraknya ya ini ya rumusnya kedua adalah setengah dari H ini dari mana rumusnya bisa dilihat kemudian yang ketiga ini tipe yang ketiga rumusnya ya yaitu tipe 1 adalah s1 tipe 2 ini rumusnya gimana cara melihat menghitungnya rumusnya ini ya tiga kali tulangan luas tulangan mili-milih kali fj sengkang terus berbih nih s2 ini adalah rumusnya dan ada nih nilainya bisa dilihat sini ya Hai nah ada rumusnya nilainya juga bisa dilihat nah sini rumusnya ya dari mana dia didapatkan nilainya boleh dilihat Oke ini juga dimana dari mana dia nilainya ya ini bisa dilihat dan dipajari ini ada hasilnya dari rumus yang kedua itu 192 mili atau konversi jadi ini ada ada rumusnya 19,2 cm S1 42 cm jaraknya kalau menggunakan rumus yang S2 praktik 19,2 cm jadi untuk digunakannya itu ini secara otomatis akan menghitungnya secara menghitung dimana yang digunakan itu yang lebih lebih kecil jaraknya ya jadi digunakan S2 kalau dalam kasus ini S2 yang digunakan dengan S2 kalau jarak 19,2 agak susah jadi kita digunakan jarak 19 kalau di lapangan lebih susah kita bisa gunakan lebih kecil ya entah lagi 17 atau 15 jangan lebih besar jadi 20 gitu itu udah boleh ya Oke kemudian disini ini kesimpulannya ini tulangan 6 jarak untuk sekangnya diameter 6 jarak 19 tulangan polos ya di sini grafik moment ada grafik momentnya nah ini kesimpulannya simpulat dari perhitungan tadi untuk tulangan atas di tumpuan 4 diameter 10 untuk tulangan tengah 2 diameter 10 untuk tulangan bawah 4 diameter 10 untuk dan tulangan lapangan tinggal sama 4 diameter 10 tengahnya 2 diameter 6 bawahnya 4 diameter 10 oke di sini adalah kesimpulannya dan kemudian ini sekang yang digunakan 6 dengan jarak 19 cm ya inilah kesimpulan dari perhitungan kita kita sudah dapat berapa nilai ukuran dari tulangan dan jumlahnya yang yang kita gunakan untuk balok yang kita hitung dengan ukuran balok yang kita dapat 42 kali 21 cm oke terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan klik lonceng dan anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh